Kulau warga korban Jamaah Haji asal Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, anutilah dunia alatan insiden rugugna kren di Komplek Masjidil Haram Makkah, Nemberakun, taca nampak iber resmi di instansi Anukabau, patali jeng pemasrahan santunan di Raja Arab. Pihak kulau warga ukur nampak iber di media sosial. Seorang Jamaah Haji asal Kabupaten Bandung Barat, Anungarana Iti Rasmi Binti Darmini, warga Jalan Nyampai No. 45 RT2 RW10, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, jadi korban musibah rugugna alat berat kren di Masjidil Haram, Pua Jum'ah 11 September 2015. Iti Rasmi Miang, katana suci babarengan jeng salakina, doskarni bin Dasta Kartar Harja. Dirina jeng salakina keasupkanan genep pulima calon haji, di KBIH Toyiba, Bandung Barat. Keluarga Iti Rasmi Cesgen, pihak nata canampak iber anufalid turta resmi di instansi Anungkulan Urusan Haji, patali jeng santunan di Kerajaan Saudi Arabia. Pihak kulau warga kekaran nampak iber di sawatal berita di media sosial. Pihak kulau warga ngarasabungah kutarekah Kerajaan Arab Saudi, anubogakarap masrah kensantunan. Pihak kulau warga ngaku kungsi dipenta masrah kendata waris, anungaup kendata ahli waris anak tursalaki korban, tepikakartu kulau warga ku Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, serta pusir. Arab terhadap korban-korban kan lumayan banyak itu korbannya ada, enggak hanya di area Indonesia ya, yang saya tahu kalau di area Indonesia itu ada 36, ada 36 luka dan meninggal. Nah setelah itu, setelah ada berita itu ya kita tunggu, kita sebagai warganya bisa menunggu, mau konfirmasi juga kita bingung konfirmasi kemana ya, kita mau tunggu kalau nanti emang itu benar terrealisasi, kita Alhamdulillah kalau pun tidak tidak jadi masalah kalau tanggapan keluarga kami. Sama mehna Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyad, Nyindeken, Dina Akhir Agustus 2018, pihak na kungsi nampacek santunan Ancokenen korban kren, Dina Usumhaji 1.400.000 hijriah, atau tahun 2015 Masehi, anuniti 85,7 miliar, satu tas jero opa tahun katompernaken, kula warga korban ngadago. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV